Halo semuanya selamat malam apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja untuk tema kali ini sudah pasti ini adalah tema cinta teman-teman ya tema cinta dimana kita mengetahui sisi perasaan batin dari seseorang ini maka temanya adalah batinnya dia kepada dirimu apa batin terdalam dia pada dirimu oke disini kalau saya lihat ada talking again batinnya dia adalah dia ingin ada pembicaraan lagi sama kamu ingin membuka satu percakapan dengan kamu pengen ada kesempatan kedua ya kembali lagi sama kamu dan at least kalian harus ada date atau pertemuan ya teman-teman kemudian disini memang betul ya aku kalau ngelihat energi orang ini adalah energi disiren sebetulnya energinya ini membuat kamu capek karena dia bolak-balik ya ke kamu udah itu yang aku bisa lihat sih entah dia tuh punya sisi seduktif ke kamu itu yang aku bisa tampilkan di pembacaan ini kemudian disini kita akan coba lihat aku akan pakai kartu kuntilanak tarot kuntilanak merahnya Kak Kevin ya kalau kalian sudah lihat instagram aku ini aku udah liatin nah saya melihat ada kartu queen of udara itu queen of air ya atau queen of sword ya disini udara itu sword ya nah saya melihatnya kartu queen of sword disini menunjukkan bahwa ada sebuah ketegasan ya atau keinginan yang sangat kuat dari orang ini untuk apa untuk bisa menyambung lidah lagi sama kamu ya jadi kalau kamu tanya sama aku Kak orang ini sebetulnya jujur gak sih sama aku atau dia memang benar-benar nyat kembali sama aku itu apakah benar-benar tulus kalau yang saya lihat disini ini ketika ratu udara ini muncul maka nih ya aku akan kasih ini ada buku panduannya ada sebuah kejelasan pemahaman kebebasan kepatuhan interpretasi jawabannya iya ya jadi aku bisa melihat di sisi lain dia memang menerima kondisinya bahwa dia itu membutuhkan kamu aku kuat, aku dilindungi, aku berpikir jernih dan terbuka aku bebas mengekspresikan apa yang aku rasa jadi memang kalau aku bisa menginterpretasikannya ya teman-teman kartu ratu udara disini itu lebih menunjukkan bahwa kondisi yang memang dia ingini sekarang adalah kondisi keterbukaan atau kejelasan yang kedua ini ada kartu tanah ke sepuluh berarti ten of pentacles kalau kita bicara mengenai ten of pentacles berarti memang ada rasa atau energi bersatu ya energi yang baik-baik saja aku pengen berjalan bersama kamu dalam suka maupun duka dan ten of pentacles ini menunjukkan adalah bentuk satu harmonisasi karena ini adalah kartu kekeluargaan jadi iya pengen ada satu perjalanan baru sama kamu ya mengulang kembali perjalanan sama kamu dan mencoba untuk kita saling melindungi seperti itu ya terus kita lihat lagi disini ada kartu two of wands dia melihat adanya sebuah kesempatan baik dia merasakan adanya sebuah peluang atau kesempatan baik waktunya dia datang untuk kamu waktunya dia lebih apa namanya terbuka sama kamu karena memang ada satu rasa yang memang gak bisa ditahan sama orang ini gitu dan di sini kartu will of fortune ini yang ku bilang ada sebuah kesempatan atau ada sebuah perubahan ingin dirubah jadi aku bisa melihat oh ini saatnya aku tuh bereaksi atas kamu gitu dia bilang ini saatnya saat yang tepat untuk aku ngomong lagi untuk aku apa namanya mengeratkan koneksi yang tadinya dingin gitu ini teman-teman ya yang aku bisa bilang sama kamu adalah ya kita gak pernah tahu yang hadir dalam hidup kita itu apakah orang baru atau orang lama yang itu-itu aja ya kan kadang-kadang ya kita kalau udah tua ya pasti yang datang yang udah kenal lama kita karena dari kita yang sendiri juga kadang-kadang gak mau nih terkoneksi sama orang yang baru bahkan cenderung kan banyak yang menutup diri kecuali kalau memang orangnya hiperaktif ya nah apa yang dia rasa selama ini tidak terkoneksi dengan kamu adanya himpitan ya sorry aduh adanya himpitan atau dia merasa kayaknya merasa gak nyaman tersiksa karena keputusannya sendiri yang kedua nah ini jangan kamu bilang loh ya ketika dia tidak terkoneksi dengan kamu dia baik-baik aja enggak yang aku rasakan disini dia terjebak dalam sebuah ketakutan nah ini terjadi apabila teman-teman ketika kita sudah sangat bergantung sekali sama seseorang dan yang aku lihat dia ini sangat bergantung sama kamu disini ada kartu intuition ya kartu intuition ini lebih bilangnya tuh kayak selama dia jauh dari kamu aku tuh kayak aku tuh kayak ngelihat dia tuh kayak selalu kayak dikejutkan dengan insting-insting atau feeling misalnya kamu kenapa-kenapa dia tuh juga ngerasa karena mungkin saking dekatnya kalian kala itu loh nah karena memang ada perasaan yang memanggil ibaratnya mungkin ya kamu tidak menyadari bahwa jiwa kamu tuh juga memikirkan dia soul kamu itu manggil soulnya dia makanya terjadi apa perasaan gelisah konflik batin kemudian disini ada kartu authority kartu authority itu artinya apa sih kartu authority itu dia tuh mencoba untuk mengendalikan perasaan itu ya dan disini ada kartu heart chakra dia merasa kayak ketika dia inget kamu walaupun ya walaupun aku melihatnya dia tuh sok jaga diri ya jaim dan lain-lain aku melihat heart chakra nya disini tuh kayak gitu jadi sebetulnya bagaimana sih orang itu tuh bisa tergerak ya karena dari feeling karena dari perasaan karena dari soul itu jiwanya kan terusik gara-gara kamu ya kan kemudian disini saya lihat kan kisahnya gimana sih orang ini mungkin kamu bisa mendebak seorang dari kisahnya ya dari kisahnya yang terkoneksi sama kamu orang ini adalah orang yang memang punya feeling romantis dia kalau di deket kamu itu dia pengen memberikan suasana yang unforgettable atau tidak terlupakan yang kedua orang ini sangat menghargai semua pemikiran atau tindakan kamu dia tidak posesif jadi mungkin kalau kamu ngerasa eh dia ini agak cuek agak apa tapi dia menghargai dan apa ya dan terlalu apa ya terlalu percaya sama kamu ya dia disini kayak sudah memberikan kepercayaannya 100% jadinya dia percaya kamu mau gimana juga ya terserah kamu tergantung kamu kamu disini memanfaatkan atau enggak gitu kan nah ini adalah salah satu energi yang membuat dia terusik ada memori yang indah tentang kamu memori yang tertancap memori kalian saling berbicara saling pelukan saling canda tawa tuh teman-teman kisahnya sama kamu itu memang ya kamu mungkin bisa dibilang orang yang terindah orang yang terindah yang pernah masuk dalam kehidupan dia karena yang aku lihat disini dari perjalanan cintanya aja ya atau koneksinya ke kamu dia tuh melihat kamu adalah seseorang yang paling dekat dengan dia kalau misalnya orang itu tidak melarang berarti dia sudah 100% percaya sama kamu dia memberikan kenyamanan dia suka ngomong di misalnya dia suka ngajak kamu ngedate ngedate ya di tempat yang apa yang misalnya kesenangan kalian berdua enggak harus romantis tempatnya tapi yang penting bersama berduanya itu yang membuat romantis dan kamu suka sama itu terus memang disini dia memang dikala sama kamu dalam hatinya itu sudah berkomitmen mau sama kamu ya mau ngomong sama kamu merasa enggak nyaman kalau berpisah atau terputus dari kamu disini aku mau lihat lagi disini aku mau lihat lagi mengenai apa sih alasannya dia sempat terputus dari kamu ya oke kita lihat disini ada namanya putri air ya ada kartu page of cups kita lihat ya kamu kalau misalnya beli apa namanya beli kartu ini kamu bisa mendapatkan buku dan dengan penjelasannya ya nih aku lebih melihat ya kenapa kalian putus itu karena ada kegalauan atau hubungan hubungan apa ya hubungan kamu sama dia itu masih ibaratnya masih kayak sangat mudah gitu loh sangat mudah untuk di ombang ambing ya bisa aja baperan atau terlalu terbawa emosi kalau itu ya inilah yang menyebabkan mungkin dulu kalian putus dari kata-kata egonya masih ada jadi itu fondasi cintanya belum kuat yang dirasakan sekarang ini pasti sudah berbeda kenapa? karena energinya juga kan energi orang yang sudah dewasa kita akan lihat dari sini sebentar ya zodiaknya apa kita punya zodiak sagittarius ada libra taurus gemini paisis dan leo kira-kira siapakah orang-orang yang memang memiliki zodiak ini masuk ke dalam kehidupan kamu kalau kamu pacaran atau terkoneksi kamu ngecek zodiaknya dia gak sih? kemudian disini aku akan coba untuk membuka nama kita buka dulu ada A R Z P J kalau zodiaknya gak ada ya lihat dari namanya aja B C K T S ada nama dia disini gak? kalau ada bagus terus ke depannya bagaimana? oke 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 ke depannya saya melihat dalam koneksi ini dia mau menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih bijak buat kamu ya kemudian saya saya melihatnya disini ada perasaan menyesal perasaan kayak gelisah segala bentuk kekecewaan yang misalnya pernah kalian alami disini dia berjanji apapun itu dia gak mau ngulangin lagi kesalahan yang sama dia sangat sakit juga dan dia sangat perenung bahwa dia membuat kamu sedih jadi dia gak mau ngulangin kesalahan yang sama ya intinya gitu disini dia ingin hubungan yang tenang ketika dia terkoneksi lagi sama kamu dia mau ada hubungan yang tenang mau hubungan yang benar-benar apa sih namanya aku bisa bilang hubungan yang sehat hubungan yang solid hubungan yang penuh pengertian disini ada kartu nine of wands artinya apa nine of wands energi dari kamu gairah dari kamu sangat sulit untuk dibendung bocor juga ke dia ya jadi dia memang punya hasrat yang besar sekali untuk apa ya untuk mendapatkan kamu aku melihat kartu ambisi teman-teman disini ini dia pengen stay dia pengen ada di samping kamu ya aku gak tau ya dia entah entah pengen jadi seseorang yang memang ada di samping kamu sampai mau pemisahkan ya ini bisa jadi karena kita bilang ada kartu four of apa namanya four of short itu artinya adalah aku pengen istirahat aku pengen lay down di samping kamu aku pengen ya mungkin menaruh kepalanya di pundak kamu ya tenang bersama kamu aku pengen sampai nanti sama kamu dan disini ada energinya bulan banyak panjatan doa banyak energi yang dia rasa bisa nembus kamu jadi aku bisa bilang ya apakah disini ada magic atau ada apapun saya bilang dia lebih kayak memanjatkan doa ke kuasa ya karena dengan dia berusaha untuk memanjatkan doa dia menyalurkan energi apapun dibalik kemustahilan itu pasti ada kesempatan itu yang aku lihat jadi aku bisa bilang seseorang ini energinya itu gak mau lepas dari kamu sebenarnya apa sih tujuan utamanya kita akan lihat ratu api kita akan bacakan ya tujuan pastinya dia apa ratu api kita akan lihat dulu sebentar aku cari mana dia oke ini kalian tuh harus tahu kalau parot itu punya cerita ya nih dalam cinta dia ingin mengantarkan dirimu atau koneksi ini dalam kebaikan ada rasa puas ya dan jujur aja ketika memiliki kamu ada sisi apa ya itu adalah satu bentuk keinginan dia memang keinginan original dia untuk memiliki kamu sih gak ada gak ada niatan atau maksud apa-apa karena dia merasa keputusanku ya pilihanku kayak gitu ya maka aku sangat sarankan kalian untuk beli kartu ini satu set linknya aku taruh di kolom deskripsi ya udah ada di Shopee silahkan kalian kalau mau pakai pay letter mungkin bisa ya oke teman-teman terima kasih yang sudah tradinganku untuk hari ini aku harap kalian suka dengan pembacaanku see you next see you I love you bye bye